Hai sesuai janji saya di video sebelumnya disini saya akan coba merakit bagaimana caranya si kontaktor ini bisa star bergantian menggunakan hanya satu buah selector switch saja teman-teman di video sebelumnya saya menjelaskan bagaimana cara star kontaktor hanya menggunakan satu selector switch sekarang bisa bergantian untuk si kontaktornya menggunakan selector switch yang tiga posisi seperti ini ya Oke kita langsung saja bagaimana cara pasangnya jika teman-teman membutuhkan wiringnya silahkan download saja linknya ada di komentar yang sudah saya pin Oke oke di sini saya menggunakan MCB 20 ya teman-teman bisa menggunakan MCB yang satu fasa juga bisa atau yang satu pul juga bisa di sini ini saya menggunakan kontaktor yang sin ya dan di sini saya menggunakan selector switch yang larkin teman-teman Oke kita langsung saja teman-teman Bagaimana cara untuk merakit rangkaian ini di sini sudah saya pasang untuk inputan dari 220 pol ya yaitu fasa dan netral yang dimana yang fasa ini yang warna hitam dan yang netral ini yang warna biru nah disini saya akan pasangkan dulu yang sisi fasanya yaitu yang warna hitam yang sisi fasa ini yang warna hitam kita pasangkan ke selector switch yaitu yang ini teman-teman nah disini sudah saya jumperkan ya antara 3 dan 4 teman-teman bisa pasangkan dari MCB sini ke 4 atau ke nomor 3 Kenapa saya jumperkan karena disini nanti akan menjadi common teman-teman yaitu inputan yang untuk keluar dari 4 dan 3 ini ke kontaktor ini lebih jelasnya teman-teman nanti bisa dicek di wiringnya Oke sekarang saya akan pasangkan dulu dari MCB 2 pol ini yang warna hitam yang fasa dimasukkan ke nomor 4 atau ke nomor 3 saya pasangkan nomor 3 aja Nah lihat teman-teman disini sudah saya pasangkan dari MCB yang warna hitam dimasukkan ke nomor 3 sini yaitu yang ke commonnya nanti Nah selanjutnya berhubung disini sudah saya jumperkan saya akan pasangkan yang keluarannya NO ini ini kan NO ya keduanya berarti ini common dan keluaran 3 dan 4 ini yaitu ke kontaktor Nah berarti saya akan pasangkan seperti ini ya berarti dari nomor 4 sini saya akan pasangkan ke koil kontaktor kontaktor yang nomor 1 ini yaitu yang A1 dan dari nomor 3 sini ke koil kontaktor 2 yaitu yang A1 kontaktor koil 2 ini Oke saya pasangkan dulu nanti saya jelaskan lagi Nah lihat teman-teman sudah saya pasangkan ya di sini kita bisa lihat saya pasangkan dari nomor 3 output selector switch dimasukkan ke A1 kontaktor yang koil nomor 2 ini dan dari nomor 4 kita masukkan ke kontaktor nomor 1 yang koil A1 ini jadi untuk enaknya kontaktor scene ini si koilnya itu ada di depan dan ada di belakang ya supaya teman-teman lebih hirit kabel teman-teman bisa ngambilnya yang dari depan saja Nah setelah ini saya akan pasangkan untuk jalur netralnya teman-teman yaitu yang warna biru sini yang biru ini keluaran output MCB2 pole dimasukkan ke A2 kontaktor nomor 1 dan digabungkan juga ke kontaktor koil A2 nya jadi digabungkan saja untuk netralnya Oke saya akan pasangkan dulu Oke bisa dilihat teman-teman keluaran dari MCB2 2 pole ya di sini yang warna biru dimasukkan ke A2 kontaktor yang kontaktor 1 ya dan dari A2 kontaktor digabungkan juga ke A2 kontaktor koil yang kontaktor nomor 2 ini nah jadi cukup simpel untuk pemasangannya ini adalah rangkaian dasar ya teman-teman bisa mempraktikannya jika teman-teman sudah memahami rangkaian dasar ini nanti bisa diaplikasikan kepada motor pompa dan yang lain-lain nah sekarang bagaimana cara kerja dari rangkaian ini jadi nanti ketika kita posisikan selektor suite nya ke kiri teman-teman bisa lihat kontaktor yang nomor satu ini akan kerja berikut juga sama ketika kita putar ke kanan maka si kontaktor 2 akan bekerja ini cocok sekali untuk pompa air yang pengennya bergantian secara manual Oke saya akan uji coba teman-teman pertama-tama kita akan on-kan dulu ya untuk mcb2pol ini 321 nah disini untuk tegangannya sudah ready ya sudah masuk ke selektor suite sini dan Mari kita coba kita posisikan ke kiri teman-teman lihat untuk kontaktor yang nomor satu 321 nah lihat teman-teman disini untuk kontaktor nomor satu kerja jika teman-teman memasangnya ke beban ke pompa air maka si kontaktor ini dan si pompa airnya akan berputar kontaktornya bekerja dan kita coba ofkan ketengahin nah ofkan posisinya jika kita posisikan selektor suitnya ke kanan maka nanti si kontaktor dua ini akan bekerja teman-teman lihat 321 nah lihat teman-teman cocok sekali kan dan disini tidak akan terjadi keduanya star bersamaan teman-teman karena disini memakai selektor suit yang tiga posisi harus ketengahin dulu baru bisa di manover-manover seperti ini teman-teman nah maka dari itu jika teman-teman ingin mencobanya silahkan ini adalah rangkaian dasar yang cocok sekali untuk pemula yang baru belajar tentang kontaktor ini adalah rangkaian yang manual ya jika teman-teman ingin memakai push button juga bisa bisa berspekulasi sendiri teman-teman silahkan dan ini juga sistemnya untuk keamanannya belum sempurna menurut saya kenapa karena disini saya tidak menggunakan sistem interlock di antar NC kontaktor ini Nah untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sistem interlock menggunakan selektor suit dan kedua kontaktor ini supaya benar-benar aman untuk si kontaktornya dikhawatirkan terjadi keduanya bisa star bersamaan jika menggunakan sistem interlock nanti keduanya dijamin tidak akan kerja bersamaan teman-teman Oke kita coba lagi kita putar ke kiri nah kerjakan kita off putar ke kanan Nah start teman-teman Oke terima kasih teman-teman dan mudah-mudahan bermanfaat ditunggu untuk video saya yang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati